Kita lanjutkan dengan mengisikan program-program yang akan terjadi apabila aliannya di-klik. Ketika aliannya di-klik, ada dua hal yang terjadi. Yang pertama adalah kita tampilkan bintang, kemudian bintangnya fade out menggunakan animasi tweening. Kemudian selanjutnya kita pindahkan posisi aliannya ke posisi yang baru secara acak. Oke, bintangnya akan ada banyak, oleh karena itu kita siapkan sebuah variable yang group untuk menampung banyak bintang ini. Langsung saja kita siapkan local variable di clicker, disini teman-teman, this.stars sama dengan null. Kita siapkan variable ini sebagai variable bintang-bintang, disini teman-teman, di dalam grid, this.stars sama dengan this.add. .group, artinya kita set variable stars ini sebagai sebuah group. Kembali ke fungsi click, disini teman-teman, kita akan menciptakan bintang di posisi di mana kita mengklik bintang tersebut. Farflash sama dengan dis.stars.create Untuk menciptakan bintang baru yang langsung kita masukkan sebagai anggota group, karena bisa menggunakan fungsi dis.stars, nama groupnya, .create Parameter pertama dan kedua itu adalah koordinat x dan y. Koordinat tersebut bisa kita peroleh dari pointer ini, posisi kursor mouse yang kita pakai, x dan pointer y. Artinya, bintang yang baru diciptakan akan diciptakan di dalam posisi yang sama dengan mouse kita. Kemudian, kita akan meng-load sprites, aset yang sama dengan alien, cuma kita akan meng-load frame yang satu. Kita nampilkan frame yang satu. Kalau alien itu frame ke 0, kalau yang bintang-bintangnya ini frame terama. Kemudian, kita ubah dulu anggernya agar di tengah-tengah persis 0,5 ya. Flash.anchor.set 0,5. Oke, sekarang saatnya kita coba di sini, refresh. Anda klik aliennya, ada bintangnya, cuma ketutupan aliennya ya. Kita akan memindahkan aliennya ke posisi yang baru, teman-teman. Mari kita kembali ke sublime. Siapkan dua variable, x dan y, sebagai posisi x dan y untuk alien yang baru, this.rnd. Semoga masih ingat ya, materi state manager minggu sebelumnya, di mana kalau Anda menggunakan state manager, si engine-nya sudah meng-load beberapa objek yang siap pakai, antara line game, mat, dan salah satunya adalah random ini, rnd ini. Oke. Nah, kita mau panggil fungsinya random bitbin. Ini sangat keren fungsinya, karena dia bisa merandom antara nilai sekian sampai sekian. Oke. Kita mau random nilai antara 0 sampai ukuran layar, selebar ukuran layar ya. Ingat koordinat x berarti artinya kita mau random dari 0 sampai, berapa ini? 800 ya, 800 pixel. Jadi, akan diambil angka aca antara 0 sampai 800 pixel. Atau, Anda bisa tulis this.word.width. Maaf, bukan word, tapi game width. Oke. Lakukan hal yang sama untuk yang posisi Y-nya 0 sampai this.game.hate. Cuman ada masalah ya, teman-teman. Nanti akan saya lihatkan kalau memang masalahnya muncul. Nah, kemudian di posisi alien, yakni si target tadi, kita jadikan posisi yang baru. Seperti ini. Di bagian random, X-nya ini, Anda kurangkan dengan this.target.width. Kita kurangkan ukuran randomannya, maksimum randomannya, 800 pixel dikurangi ukuran layar aliennya 32. Jadi, artinya randomannya nggak sampai 800, melainkan 0 sampai 768. Oke. Do same thing with Y-nya, this.target.hate. Di bagian random, X-nya ini, Anda kurangkan dengan this.target.width. Kita kurangkan ukuran randomannya, maksimum randomannya, 800 pixel dikurangi ukuran layar aliennya 32. Jadi, artinya randomannya nggak sampai 800, melainkan 0 sampai 768. 758, oke. Do same thing with Y-nya, this.target.hate. Ya. Dank you.